Pemirsa video, dua wanita pemandu karaoke di persekusi viral di media sosial. Sejumlah orang menyeret kedua wanita dan melucuti pakaiannya di pantai. Diduga sejumlah warga kesal karena kafe buka di bulan Ramadan. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan akan menetapkan tersangka. Dua orang wanita yang berprofesi sebagai pemandu karaoke di persekusi sejumlah warga di kawasan Pasir Putih Kambang, Lengayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Sabtu lalu. Wanita tersebut diarak beramai-ramai menuju pantai yang tak jauh dari lokasi kafe. Meski merontah-rontah dan minta tolong serta mengaku tidak berbuat maksiat di kafe, namun tetap saja kedua wanita diseret dan diceburkan ke laut. Mirisnya, para pelaku juga melucuti pakaian kedua wanita. Setelah viral, polisi turun tangan dan telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus persekusi ini. Selain itu, penyebaran video yang bermuatan pornografi juga bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Kita akan pilihkan ya, kita akan pilihkan dari peristiwa ini kita akan pilihkan. Jadi pertama dari persekusinya, kekerasan seksualnya dan pornografinya, itu pertama. Terus yang kedua yang mempublikasikan, kita akan hirat dia dengan Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, mereka balik lagi ke kafe ya. KUHP terus merusak. Nah itu juga akan kita hirat juga dengan Undang-Undang KUHP peserta tujuh. Sejauh ini polisi telah memeriksa tujuh saksi. Polisi akan menetapkan tersangka setelah pemeriksaan mendalam dan berdasarkan dua alat bukti yang syah. Dari Kabupaten Besir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!